Oke, salam dan salam sejahtera dan saya nak mengulas sekali lagi berkenaan dengan isu panas yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO, yaitu Akmar Saleh, dalam isu menyatakan Menteri Bodoh. Dan hari ini saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, selaku Perdana Menteri Malaysia, menyatakan beliau enggan melayan kenyataan Akmar bergelar Menteri Bodoh. Di sini Anwar Ibrahim berkata, dia tidak akan melayan kenyataan Akmar Saleh selepas Ketua Pemuda itu menggelar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Komeng, sebagai bodoh dan menjadi punca keadaan ekonomi lemah. Saya tidak melayan kenyataan seperti ini. Pada fikiran saya, ia bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan. Kita harus bekerjasama. Ini kata dia kepada pemberita hari ini. Dan saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Akmar ini hanya sebagai untuk mensabotas kerajaan perpaduan. Dan Akmar kena ingat, kerajaan yang ada hari ini tertubuh daripada mana-mana parti walaupun parti Perkata Harapan itu ada majoriti besar, 82, tetapi tidak cukup jumlah untuk capai ke arah 112, iaitu majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Mana-mana parti, tak boleh. Apalagi parti Barisan Nasional. Parti Barisan Nasional cuma ada 30 kerusi. Jadi hari ini kalau kita perandakan kerajaan yang ada, makanya UMNO Barisan Nasional nak bergabung dengan parti mana nak cukupkan jumlah untuk mereka nak tubuhkan kerajaan yang lain. Adakah kita nak membohongi rakyat sekali lagi nak menyatakan bahawa kerajaan Melayu-Islam? Akhirnya kita tengok apabila mereka menipu rakyat dengan konon-kononnya menubuh kerajaan Melayu-Islam, tetapi masih ada juga di dalamnya. Parti-parti Sabah dan Sarawak yang mewakili kaum bukan Islam daripada ya, kelangan orang non-Muslim. So, daripada mana kita ni nak dapat jumlah 112 untuk membentuk kerajaan adalah hasil daripada keseluruhan pimpinan-pimpinan ahli parlimen yang telah pun mewakili kaum dan rakyat di kawasan masing-masing. Itu dia punya ceritanya. Jadi, saya pergi kembali kepada ya, kalau Akhmar Salih nak menyatakan bahawa Ngakomeng ini ya, seorang menteri yang bodoh. Saya melihat kenyataan dikeluarkan ya, pada 27 Mac yang lalu, bahawa Yang Deputuan Agong ya, berkenan menguniakan pengiktirafan kepada KPKT atas prestasi cemelang. Yang mana KPKT ni adalah diterajui oleh menterinya yang bernama Ngakomeng. Dan saya lihat di sini, Yang Deputuan Agong, Sultan Ibrahim ya, berkenan untuk berangkat merasmikan sambutan Hari Lenskap Negara, LHLN 2024 di Taman Tasik Sahalam, Selangor. Yang mana ya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam kenyataan hari ini memaklumkan pekenan itu telah Sultan Ibrahim petitahkan sendiri kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakomeng. Ketika Seri Padukah Bina Pekenen menerima menghadap Ngakomeng di Istana Negara hari ini. Dan di sini juga Ngak dalam kenyataan bersama berkata, ia merupakan kali pertama ya dalam sejarah Yang Deputuan Agong berangkat mencemaduli untuk merasmikan Hari Lenskap Negara. Jadi, pengistirapan diberikan oleh Yang Deputuan Agong terhadap Menteri Ngakomeng. Dan tiba-tiba kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh Ahmad Saleh menyatakan Menteri seperti Ngakomeng inilah yang menyebabkan negara ini dalam keadaan yang tidak bagus ekonominya dan sebagainya. Kita lihat, inilah Menteri-Menteri yang saya rasa yang membarusi Menteri yang mempunyai integriti dalam mereka mentakbir negara ini supaya tidak berlaku ketirisan rasuah penyelewengan. Jadi, bagaimana Menteri yang Ahmad Saleh mau ataupun daripada kalangan UMNO Barisan Nasional itu yang kita rakyat hari ini sudah tahu. Kenapa UMNO Barisan Nasional ini tertolak pada PRU ke-14, pada PRU ke-15? Kerana integriti ini memainkan peranan sebenarnya dan orang-orang Melayu itu sendiri, orang-orang bergama Islam itu sendiri melihat ke arah ini dan akhirnya mereka memilih parti-parti yang mereka rasa bahawa boleh mentakbir negara ini dengan baik dan akhirnya Pakatan Harapan berjaya untuk mendapat 82 kursi. Padahal, kita berada dalam pembangkang waktu itu. Hanya Pakatan Harapan berada dalam pembangkang. Manakala UMNO Barisan Nasional waktu itu berada dalam kerajaan dan mereka boleh menggunakan lagi keistimewaan mereka berada dalam kerajaan untuk mereka menang banyak dalam pilihan raya yang lalu. Tapi tidak. UMNO Barisan Nasional cuma dapat 30 kursi. Manakala Perikatan Nasional dapat 70 lebih kursi. Ini adalah membuktikan bahwa rakyat ingin sesuatu kepastian, yaitu yang terbaik. Dan kita tahu hari ini, apabila kenyataan demi kenyataan kita nak keluarkan, dalam dunia politik ini bukan dunia hiburan. Dunia politik ini idealisme, perjuangan, apa yang kita nak terapkan kepada rakyat. Tapi kalau kita bermain dengan media sosial sebagai tokoh politik untuk kita mencari populariti sahaja, itu bukan jalan yang terbaik, saya lihat. Dan apa yang Ngakomeng ini cuba cadangkan itu adalah berkenaan dengan isu apabila kita boykot. Contohnya, adakah kita mampu menyediakan peluang pekerjaan untuk mereka yang tidak mempunyai ruang untuk bekerja? Dan sekarang ini, isu ini apabila berjangkit, 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 dan kita tengok isu yang melibatkan kepada, melibatkan isu 3R ini, hari semakin panas. Kerana apa? Perkara ini sedang digunakan oleh pihak pembangkang yang ambil kesempatan di atas apa yang kita telah buat, yaitu boykot dan sebagainya ini. Melibatkan 3R ini. Ini adalah satu jalan untuk mereka cuba nak tumbangkan kerajaan kerana pilihan mereka dah tak ada. Tapi bukan dengan sentimen rakyat. Kerajaan yang ada hari ini hanya boleh tumbang sekiranya ada pemimpin politik yang bernama ahli parlimen ini menarik sekongan. Yaitu melalui N-Block. Jika setakat satu dua orang. Jika contohnya N-Block pun, kalau UMNO, Barisan Nasional nak keluar tarik diri mereka, masih kekal kerajaan yang ada hari ini. Jadi, kerajaan yang ada hari ini, kerajaan perpaduan yang ada hari ini perlu kita kekalkan. Yang mana kita tidak mempunyai pilihan. Pakatan Harapan adalah blok yang terbesar. 82 kursi. Adakah kita nak menipu sekali lagi? Yaitu seperti mana berlakunya di PRU ke-14. Pakatan Harapan menang. Dan akhirnya, kita berpecah di dalam itu dengan menolak. Parti Pakatan Harapan dan akhirnya Parti Bersatu itu keluar. Dan mereka menubuhkan satu kerajaan yang cacamarbar. Yang mana menteri-menteri tidak mempunyai integriti, tidak mempunyai kebolehan. Mentakbir negara. Menyebabkan hutang berlambat-lambat. Mereka mencuri duit negara. Kerana mereka tahu bahawa itulah ruang yang mereka ada untuk mereka gunakan. Kerana kalau kerajaan itu tumbang, maka mereka dah pun mendapat kadimah. Mereka dah mencuri, merompak. Untuk kepentingan Parti, untuk kegunaan mereka sendiri. Yang akhirnya menanggung hutang negara adalah rakyat. Jadi kalau kita asyik nak berbalah. Macam ketua pemuda UMNO ini. Menyerang kerajaan yang ada hari ini. Seperti anai-anai. Untuk nak merobohkan kubu kuat dia sendiri. Kamu nak tubuh kerajaan melalui apa? Kamu nak tolak DAP yang ada. Kita Pakatan Harapan dah bersama puluhan tahun. Dan kita dah tahu macam mana kita berada bersama. Tiba-tiba apabila kamu bersama pula. Kamu hendak mempertahankan wilayah kamu yang kecil. Kamu menjual isu 3R ini. Hanya untuk nak menangkan Melaka. Kerana kamu tahu bahawa Melaka itu pernah dipimpin oleh Pakatan Harapan. Maka kamu bermain sentimen ini agar sokongan-sokongan orang Melayu. Kembali kepada UMNO berisana-sana. Dan kamu kekal memerintah. Tetapi. Mungkinnya ada yang di sebalik itu yang kamu nak sembunyikan. Dan saya nak tanya kembali kepada Ahmad Salih. Apa jasa dia kepada negara yang ada hari ini? Adakah dia pernah dapat pengkhidratan daripada yang beragung yang ada hari ini? Apakah dia menghadap baru ini? Dengan yang dipertuan agung? Adakah dia mendapat pengkhidratan daripada apa yang dia lakukan? Ini kita rakyat nak tanya. Jadi hari ini rakyat kena cergas. Rakyat kena berfikiran terbuka memikirkan. Perkara-perkara yang dimainkan sentimen ini. Tidak ada rakyat yang untung dalam isu ini. Soal-soal yang melibatkan agama ini. Yang mana telahpun dibuat keputusan. Polis dah siasat. Metri agama dahpun buat siasatan. Yang dipertuan agung telahpun memanggil sendiri. Dahpun membawa menghadap nih. Ahmad Salih. Masih lagi. Kita tidak mempercayai. Kita punya pelembagaan. Kita ni ada pelembagaan. Yang melibatkan di dalam itu. Hak-hak istimewa orang Melayu. Agama Islam, agama rasmi. Hak-hak Raja Melayu dan yang dipertuan agung. Semua dah kemaktub dalam itu. Hak-hak kaum lain. Hak-hak agama lain. Semua dah ada dalam pelembagaan. Jadi kita ni sekarang ni nak jadi pejuang dekat bawah ni. Yang nak menipu rakyat tak habis-habis. Kenapa? Pihak berkuasa kita ada. Apa yang kita mau sebenarnya? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Itu saja ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Pikir-pikirkan. Thank you.